Doa Malam Tuhan Yesus, aku bersyukur atas pertolonganmu saat mengalami kesesakan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang mahamurah, kembali kunikmati keindahan malam ini dengan rasa syukur. Kesesakan hidup telah membentuk aku menjadi pribadi yang selalu bersandar padamu. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas pertolonganmu saat mengalami kesesakan. Tanganmu selalu terulur untuk menolongku. Tuhan Yesus, di pengujung hari ini, kembali aku merenungkan sikap dan perilaguku. Hidupku tak lepas dari kekeliruan dan kekilafan. Batinku letih karena perhatianku tercurah pada persoalan-persoalan yang menyesakkan. Tuhan Yesus, berkenanlah engkau menerima tobat dan sesalku. Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut engkau hukum. Terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau yang maha pengasih dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu. Hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa. Ya Tuhan Yesus, ku mohon ketangguhan yang memadai untuk menghadapi setiap kesesakan. Kiranya aku tangguh mengatasi setiap kesulitan, sehingga langkahku tidak gontai. Kiranya, aku bisa menguntai pembelajaran atas setiap kesesakan yang ku alami. Aku percaya akan pertolonganmu yang tiada pernah terlambat. Tuhan Yesus, nas kitab suci yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, memicarkan harapanku. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus, ku mohon kekuatan dan semangat dalam meniti peciarahan hidup ini. Kiranya kekuatanku tak pernah goyah, Dan hatiku tak pernah tawar dalam menghadapi setiap kesesakan. Kiranya, aku bisa mengikuti nasihat Raja Salomo yang penuh hikmat Allah. Jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecilah kekuatanmu. Tuhan Yesus, sebentar lagi aku hendak meluruhkan penat di pembaringan. Tuhan Yesus, engkau tahu keletihan jiwa ragaku, terlebih kesesakan yang menyerdot energiku. Kiranya roh kudusmu menggantikannya dengan energi baru selama ku terelap nanti. Dan semoga esok pagi, Aku terbangun seraya merasakan, Betapa pertolonganmu sungguh dasyat. Yesus, pelindung kami. Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, Dan berkatilah istirahat kami malam ini, Sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi, Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, Pria yang tulus, Mempelai murni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud, Terpujilah engkau di antara pria, Dan terpujilah Yesus putra Allah, Yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, Pelindung kerja semesta, Lindungilah keluarga-keluarga kami, Dalam damai dan rahmat ilahi, Dan dampingilah kami, Pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu, Dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, Senantiasa dijaga, Dilindungi, Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Dalam nama Bapak, Dan Putra, Dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat, Dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa, Justinus 2D, FIC.